Indonesia akan mempunyai kisah KF-12 kebakar bundan kemudian Sehingga harga daya ada 3 bahan kemudian Hey hey hey, hola Indomax, Indomagazines Oke, lagi kabar yang lumayan menarik untuk kita simak Kali ini lagi-lagi datang dari Jet Tempur KF-21 Bos Hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan Sejak jaman Pak SBY dulu Nah, kabar kali ini pun sepertinya mengeluarkan bau-bau amis bahwa kerja sama jet tempur ini pun sepertinya tak sesuai dengan harapan Indonesia Pasalnya ya, seperti yang kalian tahu, pemerintah kita saat ini kalau mau beli alutsista itu mewajibkan adanya TOT bos, offsit sampailah ke imbal dagang Nah, kemarin saat Indonesia dikabarkan telah meminta agar jet tempur KF-21 diproduksi di Indonesia Dan kalau tidak, pembayarannya mau diundur ke 2034 Kini kabar terbarunya, lagi Indonesia pun akhirnya meminta agar biaya pembayaran KF-21 ini dikurangi bos Nah loh, ada apakah gerangan? Apakah kerja sama ini lagi-lagi tidak sesuai harapan? Dan berapa besaran biaya yang mau dikurangi? Setelah ini kita kupas habis bosku Kemudian kabar kedua yang tak kalah panas Konflik antara Barat dan Rusia kini akhirnya semakin membuat negara-negara di dunia mulai semakin khawatir bos Akan tindak tanduk Amerika kepada Rusia yang dikabarkan kini mau menyita aset-aset Rusia di negara-negara Barat Dan menanggapi hal ini, Indonesia dan Arab Saudi pun sepertinya tidak setuju dan mulai khawatir bos Nah lantas pertanyaannya Apakah ada hubungan penyitaan aset Rusia ini dengan Indonesia? Mengapa Indonesia khawatir? Apakah alasannya? Penasaran beritanya, cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku Oke, kabar yang pertama datang dari Indonesia Yang kini dikabarkan tiba-tiba meminta pengurangan biaya pembayaran jet tempur KF-21 Boramai bos Nah, ada apakah gerangan? Apakah ada yang tidak cucu? Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut Pemerintah kita Indonesia baru-baru ini disebutlah meminta keringanan pembayaran biaya proyek pengembangan jet tempur KF-21 Menjadi sekitar sepertiga dari jumlah pembayaran komitmen awal bos Dan terkait hal ini, sejumlah sumber pun disebut mengatakan kepada kantor berita Korea Selatan yaitu Yonhap News Bahwa Indonesia baru-baru ini mengajukan keringanan pembayaran sebesar 600 miliar won Atau sekitar 7 triliun rupiah untuk proyek jet tempur tersebut Artinya, Indonesia minta pembayarannya dikurangi sebesar 7 triliun rupiah bos Dari komitmen awal yang sampai saat ini, Indonesia pun masih harus membayar sekitar 1,6 triliun won Hingga Juni 2026 nanti bos Jadi kalau dirupiahkan, 1,6 triliun won itu pun setara dengan 18,8 triliun rupiah Dan artinya, kalau Indonesia minta dikurangi 7 triliun rupiah Artinya, negara kita, pemerintah kita hanya mau membayar sekitar 11,8 triliun rupiah saja bos Nah, gimana nih? Namun, sayang, tak disebutkan apakah alasan Indonesia sebenarnya tiba-tiba meminta pengurangan biaya ini Apakah karena TOT atau transfer teknologinya yang kurang dan tak sesuai harapan? Atau bagaimana? Admin pun kurang tahu nih bos Namun yang jelas, beberapa bulan lalu, Indonesia sempat nego keras nih bos Dengan mengatakan bahwa Indonesia mau membayar sesuai perjanjian saat ini Tapi ada syaratnya Syaratnya yaitu jet-jet tempur ini pun harus diproduksi di Indonesia Dan bukan di Korea Selatan Jet tempur yang kloter Indonesia maksudnya ya bos Nah, apakah karena masalah ini Admin pun kurang tahu? Kini lantas pertanyaannya, bagaimanakah sikap Korea Selatan Menanggapi permintaan pengurangan biaya dari Indonesia ini? Oke lanjut dari sumber-sumber berita dikatakan bahwa Korea Selatan belum memutuskan Apakah akan menerima permintaan baru Indonesia itu atau tidak bos Dan pejabat Korea Selatan pun mengatakan Bahwa sampai saat ini, pemerintahnya masih berkonsultasi dengan Indonesia soal permintaan ini Dikatakan bahwa mereka saat ini sedang melakukan negosiasi akhir Dan sebagai imbal baliknya Indonesia pun disebut telah mengatakan Bersedia Untuk menerima lebih sedikit transfer teknologi dari Korea Selatan Sebagai bagian dari langkahnya untuk mengurangi kontribusi keuangannya Nah Namun ini masih kabar yang beredar dari sisi Korea Selatan bos Sedangkan Kementerian Pertahanan Kita Indonesia Dilaporkan belum bersedia berkomentar atas laporan tersebut Dan Nah Jadi memang nih bos Kalau Admin lihat-lihat sejak beredarnya berita insinyur Indonesia dituduh mencuri Data-data teknologi KF21 Sejak saat itu Kerjasama ini pun nampaknya mulai kembang kemput bos Mulai dari beberapa bulan lalu Indonesia tiba-tiba minta pembuatan jet tempur ini dilakukan di Indonesia Kalau tidak pembayarannya mau diundur sampai tahun 2034 bos Itu pun hasilnya gimana Admin gak tahu apa Korea Selatan mau atau tidak Dan kini tiba-tiba Indonesia minta pengurangan biaya Dan kalau Mimin rasa ya Kemungkinan Hal ini karena keuntungan yang didapat dari kerjasama pembuatan jet tempur ini Tidak terlalu menguntungkan bagi Indonesia Pasalnya ya Kalian ketahui sendiri Kalau jet tempurnya Mereka Korea Selatan ini ngotot Tidak mau dibuat di Indonesia Artinya Transfer teknologi yang didapatkan Dari kerjasama ini pun Sepertinya Tidak sesuai harapan Indonesia masih belum mampu Membuat jet tempur sendiri bos Cukup-cukup Hamsio Jadi bagaimana menurut kalian terkait kabar ini Setuju atau tidak Jika biayanya dikurangi Silahkan kalian cocor-bacor Di kolom komentar Oke lanjut kabar kedua yang cukup panas Baru-baru ini rencana Mama Rika yang bakal melakukan penyitaan aset-aset Rusia Kini dikabarkan membuat Indonesia Dan Arab Saudi menjadi khawatir Bahasa alainya menjadi ketar-ketir bos Nah Ada apakah gerangan? Apakah alasannya? Adakah hubungannya dengan Indonesia? Dikutip dari sumber berita berikut Penyitaan aset-aset Rusia ini pun Ternyata dianggap menjadi presiden buruk yang dapat merusak tatanan internasional bos Bahkan Indonesia dan Arab Saudi Baru-baru ini memperingatkan Uni Eropa Dalam sebuah pertemuan para menteri keuangan G20 baru-baru ini Hal ini pun dikarenakan Mama Rika dan antek-anteknya Telah memblokir sekitar 300 miliar USD Dari aset-aset Bank Sentral Rusia Sebagai bagian dari sanksi Yang dijatuhkan kepada Moskow Atas konflik Ukraina Dimana sebagian besar Dana-dana tersebut pun disimpan di Uni Eropa Dan walaupun Mama Rika bersikeras Bahwa hukum internasional Mengizinkan penggunaan ulang dana-dana tersebut Untuk membantu Ukraina Namun beberapa anggota Uni Eropa Termasuk Jerman dan Perancis Tidak setuju dengan langkah tersebut Bahkan mengutip dari para pejabat Uni Eropa Menteri Keuangan Arab Saudi Yaitu Muhammad Al-Jadan Dan Menteri Keuangan Indonesia Yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati Dilaporkan Termasuk diantara mereka Yang sangat khawatir Dengan potensi penyitaan dana Rusia ini bos Indonesia dan Arab Saudi pun disebut Merasa sangat khawatir Tentang masa depan cadangan mereka Yang disimpan di negara-negara barat Dan disebutkan juga Bahwa kekhawatiran utama Indonesia dan Arab Saudi ini Adalah apakah uang mereka Masih aman di sana Di Uni Eropa Di negara-negara barat bos Jadi maksudnya Mungkinkah Kalau terpaksa Mereka tiba-tiba juga akan membekukan Aset-aset Indonesia dan Arab Saudi Di negara-negara barat Amankah dana-dana Indonesia di negara mereka Karena mereka pun Dengan seenak jidatnya kini Bisa membekukan aset-aset orang Di wilayah mereka Nah Jadi bagaimana menurut kalian Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia maju Salam Indomex Indo Make it sense Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax